Halo Gadgeters, jumpa lagi dengan situs Gadget. Pada video kali ini kita akan bahas daftar ponsel flagship yang ditenagai oleh chipset terbaru dan tercanggih saat ini, yaitu Snapdragon 888 di tahun 2021. Di awal bulan Desember tahun kemarin, Qualcomm mengumumkan chipset Snapdragon 888 yang bakal jadi dapur pacu utama dari deretan beberapa HP flagship di tahun 2021 ini. Chipset baru dari pabrikan yang bermarkas di San Diego, California itu menjanjikan performa keseluruhan yang lebih baik di samping meningkatan di sektor konektivitas 5G, image processing, artificial intelligence, dan kemampuan gaming tentunya. Snapdragon 888 menawarkan kinerja CPU dan GPU yang masing-masing 25% dan 35% lebih baik dari seri sebelumnya. Baiklah, berikut beberapa HP flagship bertenaga Snapdragon 888 yang akan dirilis di tahun 2021. Tapi sebelum lanjut nonton video ini, mohon dukung channel ini supaya terus berkembang dengan klik tombol subscribe dan nyalakan tanda notifikasinya ya guys, agar kamu tidak ketinggalan info-info terkini seputar gadget dan teknologi terbaru. Black Shark 4 Smartphone gaming milik Xiaomi yaitu Black Shark 4 Series nantinya juga akan ditenagai oleh Snapdragon 888. Xiaomi mengkonfirmasi bahwa Black Shark terbaru yang dipersenjatai chipset terbaru milik Qualcomm ini akan hadir di kuartal pertama 2021. Sementara untuk spesifikasinya belum ada keterangan lebih lanjut. Ya, kita tunggu aja ya guys. LG V70 ThinQ 5G Selanjutnya yang juga menggunakan chipset milik Qualcomm terbaru yaitu dari brand LG. LG memang sudah lama menggunakan chipset milik Qualcomm untuk produk-produk unggulan mereka. Menariknya, LG berencana untuk menggunakan Snapdragon 888 tidak hanya pada satu smartphone saja. Diprediksi, smartphone LG pertama yang akan dibekali chipset ini adalah V70 ThinQ 5G. Diikuti dengan velvet smartphone gulung terbaru mereka yang tengah dikembangkan saat ini. Smartphone kok bisa digulung? Waduh, udah kayak kue dadar aja ya guys. Nubia Red Magic 6 Berikutnya ada smartphone dari brand Nubia yang juga mengkonfirmasi penggunaan chipset Snapdragon 888 sebagai dapur pacu utama pada Red Magic 6. Nantinya, Red Magic 6 menjadi smartphone gaming pertama yang dipersenjatai chipset terbaru kelas atas milik Qualcomm. Red Magic 6 juga diprediksi akan dilengkapi layar AMOLED dengan refresh rate 144Hz sama seperti generasi sebelumnya. Smartphone ini juga nantinya akan dilengkapi beberapa fitur gaming. Salah satunya baterai berkapasitas jumbo dengan dukungan pengisian daya yang super cepat. Untuk spesifikasinya, belum ada keterangan resmi sih. OnePlus 9 Series Bersamaan dengan peluncuran Snapdragon 888, Qualcomm juga menyebut beberapa nama brand yang bakal menggunakan chipset kelas atas itu. OnePlus jadi salah satu nama yang muncul, jadi dapat dipastikan bahwa flagship selanjutnya dari mereka, yaitu OnePlus 9 Series yang bakal dipersenjatai oleh Snapdragon 888. Rumor mengatakan bahwa OnePlus 9 akan hadir dengan layar flat, sementara OnePlus 9 Pro akan memiliki layar curved sama seperti pendahulunya. Keduanya juga disebut-sebut bakal mengemas 4 kamera belakang dan speaker stereo dengan dukungan Dolby Atmos. Wah, sudah pasti memanjakan pecinta audio nih. Oppo Find X3 Series Oppo juga secara resmi mengkonfirmasi bahwa Snapdragon 888 akan jadi dapur pacu utama dari seri Oppo Find X terbaru, sementara tanggal rilis pastinya belum diketahui. Oppo menyebut bahwa flagship yang dirumorkan bakal bernama Find X3 itu, akan memulai debutnya pada kuartal pertama 2021. Wakil Presiden Oppo, Alan Bu, mengatakan bahwa Oppo dan Qualcomm telah menjalin hubungan dekat dan memiliki visi yang sama dalam menawarkan pengalaman perangkat mobile khususnya smartphone yang luar biasa. Layak dinantikan nih. Realme Race Realme telah mengumumkan di Twitter bahwa flagship terbaru mereka yaitu Race bakal ditenagai oleh Snapdragon 888. Race bukanlah nama final melainkan codename, yang nama resminya kemungkinan adalah Realme Ace atau Realme X60 Pro. Untuk saat ini, jadwal rilis atau spesifikasi resmi dari Race masih belum diketahui. Namun beberapa rumor mengatakan bahwa Race akan dirilis pada kuartal pertama 2021 dan membawa RAM 12GB serta penyimpanan 256GB. Selain itu, Race juga digadang-gadang bakal menjalankan Android 11 dengan Realme UI 2.0 di atasnya. Xiaomi Mi 11 Tidak seperti yang lain di daftar ini yang belum diluncurkan secara resmi, Mi 11 dari Xiaomi telah resmi diumumkan dan dirilis. Diluncurkan pada 28 Desember 2020 lalu, Mi 11 jadi HP pertama yang dilengkapi dengan Snapdragon 888. Di Indonesia sendiri, Xiaomi Mi 11 sudah bisa dipesan online dengan melakukan pre-order mulai tanggal 23 Maret ini Dengan harga pre-order yaitu Rp 9.999.000 Untuk varian 8GB 256GB HP yang menawarkan sistem pendingin vapor camber ini Ditenagai baterai kapasitas 4.600 mAh dengan dukungan fast charging 55W Wah, menarik sih! Layarnya sendiri berpanel OLED dengan ukuran 6,81 inci Resolusi QHD+, Refresh Rate 120Hz Dan proteksi Gorilla Glass Victus Untuk fitur-fitur lain, Mi 11 mengemas sensor fingerprint dalam layar Speaker stereo dengan dukungan Harman Kardon dan 3 kamera belakang Yaitu kamera utama 108MP Ultra Wide 13MP Dan telephoto makro 5MP Untuk spesifikasi lengkapnya sudah bisa dilihat di situs resmi Xiaomi Indonesia Itulah tadi daftar smartphone yang telah dikonfirmasi ditenagai oleh chipset Qualcomm terbaru Yaitu Snapdragon 888 yang akan diluncurkan di tahun 2021 ini Kecuali Xiaomi Mi 11 yang sudah meluncur duluan ya Dari 7 HP tadi, apakah ada yang sedang kamu tunggu kehadirannya? Baiklah Gadgeters, sampai disini dulu video kali ini ya Semoga info ini bermanfaat buat kamu Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!